Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Baginda yang mulia bersabda Man hafadha siapa orangnya Hafadha yang menjaga Istiqomah berarti Ala arba'i rokaatin Siapa yang menjaga empat rokaat Qobla zuhri sebelum zuhur Wa arba'in ba'daha Dan empat rokaat setelahnya Dijaga kalimatnya dari baginda rasul Siapa orangnya yang menjaga Maka siapa yang bisa menjaga Empat rokaat Qobla zuhur Empat rokaat ba'diahnya dengan dua salam Kata baginda Haramallahu ala nar Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka Diharamkan masuk ke dalam neraka Jawabannya kenapa? Karena dosanya dihapus oleh Allah Dengan empat rokaat Qobla dan ba'diah Diharamkan masuk neraka Dosa dihapus Jadi dengan empat rokaat Dua salam Maka Orang yang istiqomah ini Diharamkan masuk neraka Diharamkan masuk neraka Berarti dosanya sudah dihapus Saya ceritakan pengalaman saya di satu masjid Kita udah mau setengah dua belas nih Masuk satu komplek Ternyata kita ketemu di masjid itu Di komplek itu Setelah adhan Ini padahal masjid komplek rumah Setelah adhan dikasih waktu Cuma tiga menit Yang gak cukup kan untuk berapa? Empat rokaat Akhirnya sudah Kita gak bisa berbuat Cukup dua rokaat Tapi ada penyesalan dalam hati Ya Allah Hari ini saya tidak bisa menjaga dua rokaat lagi Itu solusinya bagaimana? Hadirin Ketika anda sudah istiqomah Dua rokaat Dua rokaat Dan jangan Jangan empat rokaat Satu salam Kalau empat rokaat Satu salam Nanti jadi hukumnya Khilaful awla Menyalahi yang lebih Lebih utama Sebab Kalau empat rokaat Satu salam Kobliahnya Dan ba'diahnya Zuhurnya Satu salam Itu akan berlawanan dengan hadis Riwayat Imam Abu Daud Hadisnya Soheh Nabi bersabda Bahwa Solat sunah Siang dan malam Adalah Dua rokaat Dua rokaat Nih hadisnya Ya Kata baginda Solat sunah Malam hari Dan siang hari Masna Masna Dua rokaat Dua rokaat Jadi kalau bapak ibu Mengerjakan Kobliah empat Ba'diah empat Dua rokaat Dua rokaat Salam Baik Tadi saya Masih kurang dua rokaat Karena disediakan waktu Cuma tiga menit Tidak cukup kita Untuk empat rokaat Dua salam Gimana solusinya Kita boleh Solatkan Kodok setelah Ba'diah Setelah Solat Zuhurnya Hadirin Solat sunah Yang kita sudah istiqomah Kita jaga Satu waktu ketinggal Rasulullah mencontohkan Beliau pernah mengkodok Solat Ba'diah Zuhur Yang kurang dua rokaat Beliau solatkan Habis asar Nanti ada pertanyaan lagi Bukankah habis asar Tidak buat solat sunah Ini saya bahas sedikit Saya mau bahas yang pertama Atau ada tiga nih Yang ketiga adalah Ustadz ngajarin pernah Ba'diah Isyak Empat rokaat langsung Betul? Ingat gak? Itu gimana? Berarti ada tiga ya Ada tiga isyakal disini Baik Yang pertama hadirin Rasulullah Mengizinkan kita Untuk mengkodok Solat sunah Yang sudah istiqomah Pada waktu yang lain Sekalipun waktunya adalah Ba'dah asar Atau Ba'dah subuh Kok bisa Ustadz? Bukankah Rasul melarang? Betul Rasul melarang adalah Ba'diah subuhnya Dan Ba'diah asarnya Rasul tidak melarang Solat yang punya sebab Solat kodok termasuk Solat yang punya sebab Contoh gampangnya Tadi anda habis asar Solat Selesai setengah empat Setengah empat Anda Buang angin batal Kemudian balik lagi ke sini Kemudian anda Solat sunah Syukur wudu Dua rokaat Itu habis asar Boleh gak Ustadz Solatnya? Jawabannya boleh tidak? Boleh Kenapa? Karena punya sebab Nah ini saya tampilkan hadisnya Berarti kesimpulan fikir Para ulama Tidak lepas dari dalil Asal kita bisa Memainkan dalilnya itu Menampilkan dalilnya Karena dalam kitab-kitab fikir Itu jarang Seperti kitab-kitab fikir yang kecil Baik Ini saya tampilkan hadisnya Nomor Seribu Enam ratus sekian Dalam Sohibu Khori Rasul lu pernah mengkodok Ba'diah zuhur Ba'diah zuhur Yang belum lengkap Empat rokaat Dua rokaatnya Habis solat asar Hadisnya tapi cukup Lumayan panjang Tapi saya singkat saja 1176 Sohibu Khori Kita lihat Umu Salamah Bertanya kepada Rasul Dengan Apa Memberitahkan pembantunya Coba tanyakan Nabi itu Kok Rasul Solat dua rokaat Habis solat asar Jawabannya aja langsung Beliau menjawab Ya binta Abi Umayyah Wahai putri Abu Umayyah Saalti kamu bertanya Anirrok ataini Ba'dal Asri Tentang dua rokaat Ba'dal Asri Setelah solat asar ini Yang aku solatkan Itu yang kamu tanyakan Iya Jawabannya Wa innahu atani Tadi saya habis zuhur Didatangi oleh delegasi Bani Abdil Qais Nasun delegasi Min Abdil Qais Mereka orang-orang Baru masuk Islam Rasul baru solat Dua rokaat Ba'diahnya Kemudian Belum sempat solat lagi Udah dikerubungin gitu Mereka bertanya 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 Sampai masuk asar Berarti Rasul Belum lagi solat yang Dua rokaatnya Kata Rasul Fasha gholuni Mereka menyibukkan aku Dengan pertanyaan-pertanyaan Anirrok ataini Laten Dan saya tidak sempat Mengerjakan dua rokaat Allateni Ba'dal zuhur Yang masih kurang Setelah solat duhurnya Kata Baginda Fahuma Hatan Ini dia Dua rokaat Ba'dah zuhur Saya solatin Habis asar Jadi kalau Solatnya punya sebab Boleh Yang kedua Inti hadis ini Solat Kobliyah zuhur Dan Ba'diah Yang sangat hebat Pahalanya Diharomkan Diharomkan masuk neraka Ketika Anda bersedih Tidak bisa melakukan Karena pengurus Mesir cuma Ngasih dua menit Anda boleh mengkodok Tapi jangan dikodok Tiap hari ya Pak Yang ketiga Saya pernah mengajarkan juga Empat rokaat Habis isya Nah ustad Ngajarin empat rokaat Satu salam tuh Sedangkan Kobliyah zuhur Jawabannya Karena empat rokaat Ba'dah isya Itu ada Satu hadis Yang menjelaskan Dari Nabi Bahwa Solatkanlah Tanpa Dipisah dengan salam Jadi cuma satu salam Memang hadis ini Jarang ditemukan Sehingga berapa bulan lalu Ada pertanyaan Ustad Ada ustad saya bilang Gak ada hadisnya tuh Saya katakan Bukan gak ada hadis Anda jangan mengklaim Gak ada hadis Katakan saya belum tahu Kalau belum tahu Nanti saya kasih tahu Kitabnya ini Jumlah hadisnya Berapa Hampir Lapan kali lipat Sohe Bukuri Nomor hadisnya Sampai Tiga puluh tujuh ribu Sekian Dalam kitabnya Musonab Imam Ibn Abisheba Kebetulan kitabnya Cukup rumit Tapi Saya bisa Percepat Nomor Berarti Iskal Kemuskilan yang ketiga Yaitu Bagaimana ustad Ajarkan kita Sedangkan empat rokaat Ba'dah isya Boleh langsung satu salam Jawabannya Karena rasul bersabdanya Seperti itu Nih Hadirin Nomornya Tujuh ribu Dua ratus Tujuh puluh lima Nabi S.A.W. bersabda Secara marfu Daripada Abdullah bin Mas'ud Man Solla Arbaan Siapa yang Solat Empat rokaat Ba'dal isya'i Setelah Solat isya'i Perhatikan Dari mana Perkataan Satu salamnya itu Tidak Bukan dua salam Tapi satu salam Layab sil yang tidak dipisah Layab sil yang tidak dipisah Baina hunna Di antara empat rokaat itu Bitas Limin Dengan ucapan salam Jadi ketika empat rokaat Tidak dipisah dengan ucapan salam Berarti empat rokaatnya Secara lang Langsung Cuma Jangan pakai Tahiat Pertama Untuk membedakan dengan Solat isya'i yang wajibnya Baik Kata rasul Adal nabi mislihin Min laylatil qadar Pahalanya Seperti anda Solat empat rokaat Di malam Laylatul qadar Jadi terjawab semuanya Kenapa Kobliyah dan Ba'dia Zuri Empat rokaatnya Dua-dua Karena tidak ada Keterangan langsung Dari rasul Untuk disolatkan Langsung empat rokaat Tapi kalau mau dikerjakan Tetap boleh Cuma hukumnya Khilaful awla Menyalahi yang lebih utama Kalau empat rokaat Ba'dia Isya'i Ini memang Perintah rasul Seperti itu Cuma yang Ba'dia Isya'i Yang Ba'dia Isya'i pun Anda mau sholatkan Dua rokaat Dua rokaat Tetap boleh Boleh